Intro Kedatangan bintang MotoGP Mark Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa Siang membuat kehebohan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Berdasarkan video yang diunggah pihak Indonesia Tourism Development Corporation dalam kurung ITDC, melalui Instagram, Marquez tiba di Bandara Internasional Lombok menggunakan topi dan sweater hitam. Dikawal sejumlah petugas bandara dan anggota kepolisian serta TNI, Marquez terlihat dengan sabar melayani permintaan foto orang-orang di dalam bandara. Marquez terbang dari Spanyol pada Senin 9 Oktober sore waktu Indonesia. Pembalap Repsol Honda itu kemudian transit di Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan penerbangan langsung ke Lombok menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Marquez tiba di Bandara Lombok bersama rekan setimnya di Repsol Honda, Johan Mir. Sama seperti Marquez Mir juga jadi sasaran permintaan selfie orang-orang di dalam bandara saat menunggu bagasi. Halo fans Indonesia, senang bertemu dengan kalian, ungkap Marquez yang datang mengenakan baju berwarna hitam dan bertopi hitam. Saat ditanya target balapan, Marquez enggan untuk menjawabnya. Kita lihat aja nanti, sampai ketemu balapan di hari Minggu ya, ungkap Marquez. Tampak sejumlah penggemar bersuafoto dengan Marquez saat berjalan menuju area penjemputan mobil di Bandara Lombok. Selain Marquez, ada juga Alex Espargaro dari tim Ducati Aprilia, Johan Mir dari tim Repsol Honda yang juga telah tiba di Lombok. Para pebalap dan kru langsung dijemput oleh panitia menggunakan mobil untuk selanjutnya dibawa ke hotel yang berada di kawasan Mandalika. Berbeda dari Marquez, Mir terlihat lebih santai dengan mengenakan celana pendek. Kehadiran Marquez merupakan salah satu daya tarik utama pada balapan MotoGP Mandalika 2023. Musim lalu juara dunia MotoGP 6 kali itu gagal tampil di balapan MotoGP Mandalika karena mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan. MotoGP Mandalika 2023 akan berlangsung pada 13-15 Oktober 2023. Sebelumnya para pembalap dijadwalkan melakukan pawai di kota Mataram, Lombok, pada Rabu 11 Oktober. Terima kasih telah menonton!